Intro Shalom, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Ceng Lison dari GKI Anugerah Bandung Renungan kita kali ini berjudul Kasih yang Meskipun yang didasarkan pada kitab Yeskiel pasal 20 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-44 dan ayat yang menjadi pusat refleksi kita adalah Yeskiel pasal 20 ayatnya yang ke-44 yang berbunyi demikian Tidak memperlakukanmu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk Connor Hennepin dan Francis Duddy adalah sepasang sahabat yang sering menghabiskan waktu bersama suatu hari mereka berpergian bersama dan Connor mengendarai mobil dalam keadaan mabuk akhirnya mobil mereka mengalami kecelakaan Connor selamat sementara itu sahabatnya Francis meninggal dunia ketika pemakaman berlangsung ayah Francis memberikan sebuah bidato di dalam bidatonya ia menyampaikan pesan yang luar biasa ia berkata Francis ingin kau hidup Connor dan kami memberikan maaf yang sebesar-besarnya untukmu kisah yang baru kita dengar mengungkapkan kasih yang meskipun ayah Francis tetap mengasihi Connor meskipun anaknya meninggal karena kelalaian daripada Connor demikian pula dengan kasih Tuhan pada bangsa Israel dalam teks Alkitab yang kita baca pada hari ini bangsa Israel adalah bangsa yang tidak stabil terkadang mereka begitu mengasihi Tuhan tetapi kadang sebaliknya mereka menjauh dari Tuhan namun Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel meskipun kadang bangsa ini tidak mengasihi Tuhan kasih Tuhan ini merupakan kasih yang tanpa syarat bukan kasih yang tersyarat yuk sekalian kasih yang meskipun inilah juga yang harus kita lakukan terkadang kita tergoda untuk mengasihi orang lain jika kita sudah merasakan dikasihi terlebih dahulu kalau demikian maka kasih itu adalah kasih yang jika atau kasih yang bersyarat karena itu mari kita berusaha mengasihi orang lain dengan tulus berarti mengasihi teman kita meskipun belum tentu ia mengasihi kita juga mengasihi saudara kita meskipun belum tentu mereka membalasnya mengasihi tetangga kita meskipun kita tidak begitu mengenal mereka selamat mengasihi dengan tulus sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama terima kasih telah menonton jawab terima kasih telah menonton Terima kasih.